mewartekkan Indonesia wah luar biasa sekali sekarang total warteg untuk WKB kalau menurut data sih lebih dari 1300 pak sudah lebih dari 1300 siapa? pertama karisma bahari pak karisma bahari yang paling lama ya pak? iya paling lama terus mamoka bahari terus subsidi bahari yang terakhir selaras pak selaras bahari ini kan saya lihat WKB udah mulai bergeraknya ke keluarja ke Jaboditabek pak emang Jaboditabek jelek ya pak? bukannya jelek pak masa depannya gimana? masih masih sangat memungkinkan masih memungkinkan Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pippo hari ini karena menjawab banyak pertanyaan, jadi teman-teman kan setelah nonton video ini tentang WKB warteg karisma bahari pak yudi ternyata banyak yang nanya, pak caranya buka gimana? caranya buka gimana? nah ini saya undang langsung dari timnya pak yudi untuk menjelaskan langsung ke teman-teman supaya teman-teman lebih paham cara kalau teman-teman berminat untuk membuka warteg itu seperti apa? yuk kita sambut dengan meriah pak hadirin terima kasih pak hadirin atas kehadirannya terima kasih pak atas undangannya ini banyak pak yang nanya-nanya tentang warteg karena ternyata warteg ini sekarang mendunia sekarang bukan mewarteg kan tapi mewarteg kan Indonesia iya saya lihat slogannya WKB sudah berubah mewarteg kan Indonesia wah luar biasa sekali sekarang total warteg untuk WKB kalau menurut data sih lebih dari 1.300 pak sudah lebih dari 1.300 ya pak? wah luar biasa kemarin saya dari Bali pak baru nyampe kemarin dari iya kemarin dari Bali ya pak ya iya habis survei lokasi survei juga? survei juga gimana pak? Bali bagus nggak pak? Bali lumayan pak bagus bagus itu yang makan siapa pak? orang lokal? orang dari Jawa yang kerja di sana? atau turis yang makan di sana? waktu saya kemarin ke sana memang banyak orang-orang pendatang pak pendatang? maksudnya orang luar pulau yang kerja di Bali iya termasuk turis-turis juga ada oh iya saya juga sering lihat di youtube itu wah turis-turis malah makan warteg mereka pengen tahu warteg itu apa pak? iya ya kemarin malah kebeneran kita beberapa lokasi di daerah Badung ya pak? Badung? sama di Kuta itu kemarin di sana ya ada beberapa lokasi ya insya Allah sih di sana kita lanjut itu tapi sebelumnya sudah ada belum pak? sudah pak ada beberapa pak sudah ada beberapa WKB memang kita terus terang aja pak dari sekian outlet yang ada iya itu dua pak kita bicara apa adanya iya dua yang mungkin boleh dikatakan gagal pak dua gagal karena itu dulu investor itu dia cari cari lokasi sendiri ya kita gak survei gak survei juga itu merupakan kesalahan kita juga tapi yang berhasil berapa? 100 yang berhasil hahaha ya lebih banyak yang jelas pak yang jelas lebih banyak untuk Bandung untuk itu ya pak Bali pak iya sekarang sih lagi banyak progres di Macalengka Macalengka saya pikir saya pikir hanya orang Jakarta yang suka makan wartak ternyata orang Tegal juga seneng ya iya Alhamdulillah si Tegal sendiri itu sudah banyak banget pak Tegal berbes itu sudah masuk oke ya cuman kebanyakan kita terus terang untuk wilayah Tegal itu kayaknya hampir semuanya itu yang punya manajemen pak oh berarti orang-orang manajemen ya oh iya 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 karena untuk ikon kota Tegal itu sendiri kalau sepak bola kandang sendiri pak itu pak kandang sendiri hahaha oh jadi dari manajemen wang-wang di KB sendiri iya coba contoh saya punya berapa Pak Yudi punya berapa iya 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 yang barengan kita berapa wah ini pak Kadiri ternyata punya banyak ini teman-teman hahaha ada kalau gak salah ada 3 merk ya pak ya kita punya 4 pak oh sekarang 4 maksudnya ketiga lancak lagi nih satu udah beritanya WKB Group itu punya brand yang pertama Karisma Bahari pak Karisma Bahari yang paling lama ya pak iya paling lama terus Mamoka Bahari Mamoka Bahari iya terus Subsidi Bahari Subsidi Bahari yang terakhir Selaras pak Selaras Bahari oh ini yang saya belum lihat ini Selaras ini yang baru iya sekarang sih di Jakarta udah dekat tangan ya ya lumayan banyak juga sih yang Selaras sih pak bedanya apa pak dari 4 merk ini dari 4 merk ini bedanya itu dipromo pak di promo-promo penjualan ya contoh kalau di Mamoka Bahari itu ada program Jumat Berkah pak itu Mamoka iya Mamoka terus ST Manis gratis iya 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 kalau di Subsidi itu memang ada beberapa item yang memang harganya itu cenderung lebih murah pak dari harga-harga normal biasanya oh benar-benar di Subsidi ya pak ada Subsidi ya terus di Selaras Bahari itu ada beberapa menu yang memang siap saji pak oh itu contoh sebenarnya saya pengen kayak contoh pecelele itu yang langsung kita masak masak goreng itu ada oh itu masuknya Selaras iya lah kalau di Karisma Bahari itu sendiri fleksibel pas pak fleksibel tergantung permintaan daripada investor kalau yang merek Karisma Bahari iya wartek Karisma Bahari betul tapi kebanyakan memang Karisma Bahari itu ya promonya sama dengan yang ada itu iya cuma itu kan tergantung saya kembalikan ke investor pak iya iya kalau investor tidak menghendaki SM Manis gratis ya nggak apa-apa kita nggak kasih stiker itu bedanya di situ aja iya punya saya yang di Banten itu juga ada walaupun mereknya wartek Karisma Bahari tapi ada Jumat Barokah Jumat Berkahi ya iya Jumat itu ada boleh itu boleh ya pak tergantung investornya aja pak oh tapi memang kebanyakan dari sekian outlet memang memilih dengan brand Karisma wartek Karisma Bahari atau WKB itu memang dengan promo-promo itu pak yang dari Mamoka yang dari subsidi eh subsidi nggak ada pak dari Mamoka atau struktura dari Mamoka Bahari yang investor iya investor kalau subsidi nggak ada investor atau ada tetap boleh investor boleh masuk boleh selaras juga boleh betul paling untung mana pak dari 4 merek kalau disarankan teman-teman ingin mulai itu ya cocok kalau menurut saya sih mending ambil yang wartek Karisma Bahari ya pak yang paling umum dulu lah yang WKB yang umum iya karena orang lebih cenderung lebih paham dengan nama wkb wkb contoh Pak Pio sendiri kan selaras belum tahu juga belum saya baru tahu nih selaras uh baru lagi sekarang terakhir ketemu baru 3 sekarang sudah 4 oke kalau daerahnya mana aja pak yang boleh Jakarta jelas Jakarta Tabek iya kebetulan memang kita ada apa Bandung pak Bandung yang memang disitu ada komunitas wartek biasa pak jadi yang melarang kita masuk di dalamnya yaitu Bandung terus kalau Jawa Barat tapi yang lain boleh kan? boleh pak Sukabumi boleh banget apa Majalengka tadi kebetulan itu ada komunitas wartek ya sebenarnya sama-sama orang daerah tegal juga pak cuma kita menghormati mereka lah iya itu wilayahnya mereka iya wilayahnya mereka biarkan mereka berkembang biar sama-sama berkembang pak tapi kalau Banten bisa Banten sangat bisa Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah apalagi bisa Jogja Jawa Timur iya saya terakhir pulang Jogja kaget WKB banyak banget terakhir belum ada sekarang tahun-tahun ada 10 kali pak banyak sekarang sekali merambah ke pinggirannya ya pak Klaten sudah mulai ke Klaten ke Bantul ke Bantul wah luar biasa ini hehehe Bali bisa Bali sangat bisa Sumatera terus serang aja untuk wilayah luar pulau pulau Jawa pak ya Jawa Bali ya kita lagi baru progress di Lampung pak ya itu banyak Lampung ya dari Jakarta banyak kesitu ya betul Lampung ini mungkin minggu ini aja kita memberangkatkan tim kesana untuk tahap renovasi oke itu untuk yang lain kayak contoh Medan Makassar terus Pekan Baru itu kebetulan memang banyak permintaan ya banyak banyak permintaan member komunitas saya juga banyak yang nanyain iya betul yang masuk ke saya itu banyak terkendala apa lokasi pak karena kami gak bisa cari lokasi ya untuk wilayah sana tapi kami bisa survei oh asal usulan lokasi dari investor iya Pak Kadirin bisa bantu survei bisa survei nanti saya diberikan beberapa pilihan ya pak iya jadi saya kesan itu cek lokasi itu jadi beberapa lokasi mana kita pilih mana yang menurut jadi prinsipnya sebenarnya bisa ya pak bisa yang penting usulan lokasinya dari teman-teman investor betul oh tadinya saya pikir gak bisa saya pikir dari Tegal gak mau berangkat kesana jauh bisa ya pak contoh kemarin ke Lampung juga kita kebetulan dari investor sendiri memberikan pilihan ya pak ya survei ini 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 ya Alhamdulillah sih pak ya kita mulai progres kesana hmm ada banyak pilihannya juga berarti kalau teman-teman dari Sumatera masalah Kalimantan Sulawesi Papua Manado Musa Tenggara itu kalau mau sebenarnya memungkinkan untuk sangat memungkinkan sangat memungkinkan dimana saja yang penting ya kita karena sudah ada perjanjian dengan komunitas Warteg yang ada di Bandung ya kita hormati mereka pak tapi teman-teman dari Tegal bisa pak sampai kan sampai ke Medan sampai ke pengelolanya terus ya bisa pak bisa ya gak ada masalah ya pak bisa gak ada masalah oh luar biasa ini nah yang cocok tempatnya seperti apa pak ukurannya mungkin lokasinya dimana iya kalau ukuran standar pak bicara kita terkecil itu memang 3 meter kali 10 ini bicara terkecil ya pak terkecil cuman kadang saya sarankan ke investor itu jangan ambil yang terkecil pak karena secara tampilan itu kurang menarik oh terlalu kecil ya pak terlalu kecil pak memang bisa kita kita bikin dengan ukuran 3 kali 10 cuman secara tampilan mohon maaf kurang kurang menarik pak ya kejualnya memang wilayah Jabodetabek padat sekali ya di tengah-tengah daerah padat gitu ya bisa itu tapi untuk luar kota itu saya harapkan itu minimal 5 ya pak 4 pun bisa kita bisa bikin tapi kalau 5 atau 6 atau lebih itu sangat lebih menarik ngaruh lebih kelihatan pak ngaruh ke penjualan pak ngaruh oh tapi berarti idealnya mungkin 4-5 betul betul tapi kalau terpaksa ya 3 tapi daerah yang padat sekali betul padanya kalau lebih dari 6 itu kan bisa kita apa kita bikin ada ruang eksekutifnya pak ada ruang AC oh ada ruang AC ngaruh pak kalau kalau wilayah yang contoh di perkantoran itu sangat berpengaruh pak mereka lebih senang yang ya lebih nyaman lah di daerah perkantoran iya tidak ada asap rokok masuk mungkin lebih nyaman lah untuk kalau perkantoran itu maksudnya gedung perkantoran atau kantinnya yang di sampingnya itu pak maksudnya perkantoran itu di perkantorannya di luarnya pak di kantinnya di samping-sampingnya itu ya iya betul jangan di dalam yang di dalam kan berarti kantin pak iya iya ini di luarnya aja pak oh biar di samping kita apa ee orang-orang kantoran juga kan orang lewat juga kan lebih untung mana pak kalau perkantoran dengan perumahan atau daerah pemukiman gitu lebih untung mana pak kalau pemukiman gak apa-apa yang penting padat pak padat padat penduduk biasanya kita ada juga seperti kemarin kita di temanggung kalau gak salah itu di perumahan kita gak bisa itu gak bisanya gak layak untuk dibuka iya masuk ke dalam pak atau terlalu masuk ee mungkin yang tahu hanya orang-orang sekitar yang orang-orang gak tahu ya susah nanti nanti kurang bisa tapi mungkin beresiko ya pak ya resiko ya kalau investor memaksa ya kita gak apa-apa kita tetep bisa iya cuma saya sarankan jangan gitu jangan mendingan jalan besar dulu betul kalau nalun mungkin Pak daerah apa Sukoyo atau mana-mana dia yang di temanggung situ jalan raya pun yang kita hindari yang jalan-jalan cepat ya pak oh jalur cepat itu yang kita hindari janganlah gitu lebih enak yang agak pelan-pelan orangnya betul agak macet-macet lah macet malah bagus ya pak bagus sangat kelihatan gitu pak orang lebih cenderung ya tengok kanan-kiri berarti depannya dikasih ini pak kasih apa bunyi tidur biar orang harus berhenti tapi kalau ini secara umum minimal berarti 3x10 iya tapi kalau ukurannya gak kot gitu pak misalnya 6x6 misalnya itu gak bisa pak gak bisa nanggung ya pak nanggung itu karena setting kita itu nanti di samping ruang makan ada dapur ada kamar pak oh ada minimal 2 kamar ya untuk pengelola dengan karyawan oh pengelola ini berarti yang masak gitu ya pak gimana betul betul kalau pengelola itu nanti yang bagi hasil ya pak yang bagi hasil yang bagi hasil 50-50 dengan investor betul kalau karyawan itu yang bantu-bantu oh yang nanti kita gaji oh jadi di marteknya wkb-nya yang tempatnya itu nanti ada 2 suami istri suami istri pengelola terus ada karyawannya betul 1 atau 2 atau 3 tergantung omset pak omsetnya tapi di awal mesti saya kasih 2 pak mulai 2 dulu standar 2 dulu baru nanti iya betul minimal omset berapa pak supaya profit kembali lagi sebenarnya tergantung sewa juga ya pak kalau katakanlah sewanya rendah rendah itu kira-kira berapa pak ada juga yang 15 juta pak per tahun setahun 15 15 juta berarti 1 juta sekian ya iya itu dengan omset 1,5 sampai 2 juta sangat profit pak sehari iya sangat bagus nah kalau cuma sewa di atas 70 dengan omset segitu ya nggak masuk pak 70 itu berarti 6 juta iya wah mahal banget ya berarti daerahnya iya nggak masuk nggak masuk ya nggak masuk ya berarti kira-kira 15 iya kalau kita sering sampaikan ke investor untuk cari lokasi itu maksimal itu kalau bisa ya pak kalau bisa maksimal 40 ke bawah pak ke bawah jangan terlalu yang mahal-mahal pak resikonya resikonya gitu walaupun saat sekarang ya yang di atas 50, 70, 90 ada pak tapi harus bener-bener titis bener-bener jangan sampai salah tapi alhamdulillah sih untuk di Jakarta sendiri dengan sewa yang 90 ada beberapa lokasi omsetnya bagus-bagus pak oh bagus-bagus itu berapa pak itu omset bisa sampai 6 juta 7 juta per hari waduh kalau 6 juta 7 juta kira-kira berarti profitnya berapa pak sebulan bisa juga 25 juta ya bagi hasilnya akan bisa masuk setelah bersih ya pak setelah bayar sewa betul terus dibagi hasil bagi hasil masih 50 masih wah luar biasa itu wartegnya mesti rame banget ya pak harus itu wah harus dari beberapa lokasi memang sewanya mahal ya alhamdulillah sih masuk gitu tapi kalau saya sarankan sih jangan terlalu mengambil resiko ya pak kita mendingan yang pasti-pasti aja yang murah tapi dengan omset yang tinggi iya iya lebih terutama untuk yang baru mulai ya pak betul yang baru mulai tapi kalau rumah sendiri boleh gak pak misalnya saya punya ruko nih gitu boleh ya boleh pak tetap nanti kita hitung pak sewanya hitung sewanya nanti masuk ke investor per bulannya berapa gitu nanti saya tanyakan ini tempat sendiri mau di apa mau dihitung berapa nih sewanya per tahun contoh dia memberikan 30 juta berarti nanti dari operasional itu masuk 2 juta setengah ke investor ke investor kalau gak dihitung rugi pak nanti pak iya kalau izinnya apa pak yang diperlukan untuk buka warteg ini kita selama ini tidak ada perizinan tertentu ya pak dengan apa namanya dengan pemerintah pemerintah itu tidak ada pak karena kita termasuk UMKM pak oh UMK jadi lebih kita lebih apa namanya perizinan ke lebih ke warga ke warga ke RT perisi ya pak yang mau dagang disini betul sopan santon pak itu nanti yang urus dari investor atau dari dari kami pak dari kami pak dari BKP dari BKP gak susah pak selama ini selama ini aman pak aman aman Alhamdulillah sih tidak ada kendala ya pak tidak ada kendala terus kalau biaya kira-kira berapa pak kalau mau buka warteg ini kalau untuk wilayah Jabodetabek sesuai dengan proposal itu kan 130 juta sampai 170 juta pak oh iya sesuai proposal tetapi untuk luar wilayah Jabodetabek itu pasti diatasnya ada iya contoh kalau di apa namanya di Cirobon Majalengkat Ciamis Kuningan itu kita range harga dari 140 sampai 210 oh juta itu dengan catatan sudah bentuk bangunan ya pak atau jadi tanah kosong sudah sudah ada bangunannya sudah ada ruko nya yang menentukan harga pasti franchise nya itu nanti luas dan kondisi ruko nya pak oh kalau tanah kosong pak bisa gak ya tanah kosong bisa pak bisa aja cuman mungkin ya bukan mungkin lagi pasti dengan harga franchise yang lebih mahal ya pak karena ada bangun betul lebih mahal bisa terus harus bayar berapa tahun sekali enggak atau ini modelnya seperti apa pak maksudnya sewanya enggak franchise nya oh enggak pak kita mohon maaf kita free royalty pak oh free royalty selamanya pak selamanya makanya juga banyak pertanyaan juga pak ini bener-bener lifetime ya seterusnya kita seterusnya pak seterusnya dan yang didapatkan dari WKB dimana ya di awal pak ya di awal terus yang dibantuin WKB apa aja berarti pak kontrol pak yang pertama kontrol kontrol ya termasuk pengawasan itu barangkali nanti minta penggantian pengelola juga bisa kami sediakan oh bisa ada pergantian bisa cuma cuman biasanya kalau lebih sudah dari 2 bulan itu nanti dikenakan biaya pak transport transport paling transport pak dengan biaya cari karyawan aja cari karyawan iya jadi tadi yang dibantu WKB pengelolanya cari pengelola kontrolnya terus apalagi pak bangunnya settingnya iya semuanya apa namanya bangunannya settingnya dari dari kami semua izin warga tadi ya caranya ngajarin masa yang pengelolanya kalau pengelola sebelum masuk itu kami training pak oh ada trainingnya dulu ada itu training ada ada beberapa kalau sekarang sih lebih mudah pak karena karena untuk pengelola kan mayoritas warga Tegal, Berbes dan sekitarnya itu kami sarankan ditegal pak trainingnya pak oh trainingnya ditegal ditegal kalau memang orang yang sudah berdomisi di Jakarta ya mungkin bisa di Jakarta hmm kita permudah pak iya 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 tapi pengelolanya harus dari timnya WKB atau boleh ini aja deh pak pembantu saya atau misalnya boleh boleh di training dulu iya tapi dengan syarat ikut training ya pak oh berapa lama pak trainingnya kalau trainingnya memang sudah biasa pak yang sudah punya basic iya masak yang bisa masak itu gak lama pak paling setengah bulan udah cukup setengah bulan udah cukup setengah bulan udah cukup nanti masakannya kira-kira standar ya pak ya iya nanti kan sambil ini pak karena masa renovasi itu kan maksimal 20 hari pak hmm 20 hari jadi dia di training selama setengah bulan itu masih masih ada waktu untuk cari karyawannya iya masih ada kesempatan ini ya pak ya iya dan ini berbarengan pak sini proyek mulai renovasi di sini mulai training itu harus seperti itu jadi ketika renovasi selesai ini sudah bisa langsung masuk hmm oke berarti biaya tadi sekitar 130-170 kalau Jakarta iya Jakarta kalau daerah ya mungkin ada tambahan ada tambahan contoh kayak di Bali itu kan dari 150 kan sampai sampai 240-an pak karena iya satu kan memang jauh gak pak jauh jauh kita harus terus naik pesawat juga ya 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 jauh ya transportasinya juga mahal kesana bayarnya itu di depan atau setelah survei oke baru bayar setelah proses sewa ya pak setelah proses sewa selesai untuk proses sewa sendiri nanti bisa kami bantu surat-suratnya pak kita bantu apa namanya surat perjanjian sewanya nanti kita bantu oh dibuatin pak ya nanti saya perangkatkan tim renovasi nah setelah kita mulai tahap renovasi baru nanti bayar DP 50% oh dari harga franchise nya iya terus syaratnya apa pak kalau ada orang yang pingin ikut warteg itu syaratnya sepertinya gak ada syarat tertentu ya pak gak ada syarat tertentu ya pak yang penting punya modal ya penting punya modal ada tempat ada tempat itu istilahnya menyetujui lokasi tersebut dari tim kami ini oke dari tim investor oke kita jadi pak banyak juga sih pak lokasi-lokasi yang sudah direkomendasikan sama investor belum tentu direkomendasikan dari tim kami juga pak iya belum tentu misalkan bisa kita lihat mungkin prospeknya kurang atau apa namanya jaraknya kurang memungkinkan karena kita ada jarak minimal ya pak oh berapa pak minimal kalau untuk wilayah Jabodetabek itu 500 pak 500 meter iya kalau luar dari wilayah Jabodetabek ya paling tidak kita ada 1 kilo lah oh iya 1 kilo terus kalau persaingan dengan merek lain gimana pak misalnya 500 meter tapi disitu 200 meter ada warteg lain gitu iya makanya saya tekankan untuk pengelola ini untuk memang bener-bener belajar training kalau training itu memang bener-bener harus maksimal lah untuk menghadapi persaingan-persaingan ini yang ditonjolkan dari WKB ya pak? dibanding merek-merek kompetitor kita satu mungkin dari segi kebersihan ya pak kebersihan nomor 1 kebersihan terus gini pak untuk ee menampilkan tampilan pak tampilan tampilan menu pak tampilan menu iya untuk karena saya sering sampaikan ke ee pengelola untuk ee apabila mereka pertama buka nih pak pertama buka itu harus menampilkan menu yang bagus pak menu yang banyak waktu pertama buka pertama buka banyak iya iya orang kan cenderung gini pak kalau tampilannya bagus konsumen lihat masuk itu cenderung tertarik pak balik lagi balik lagi gitu ya pak ya yang kedua nanti baru rasa pak baru rasa rasa kalau sudah tampilannya bagus rasanya enak iya ditambah yang ketiga ini service ramah ramah pelayanan kebersihan udah ini dijamin balik lagi dijamin apa ya balik lagi balik lagi orangnya balik lagi pasti makan lagi kalau sepi pak amit-amit ya amit-amit kalau sepi gimana ini kan ada resiko juga nanti di perjanjian franchise pak itu ada ee kita berikan kesempatan untuk relokasi pak kalau sepi ya kalau sepi berapa lama pak satu tahun pak setelah satu tahun satu tahun itu relokasi lay investor hanya dikenakan biaya sewanya dengan biaya renovasi oh berapa biaya renovasi kira-kira apa pak tergantung luas juga ya pak tergantung luas dan kondisi rugau juga 4x10 dah iya 4x10 ya mungkin masih di bawah 80 juta lama peralatannya bisa dari yang lama dibawa ke situ betul betul seberapa sering pak orang gagal jujur aja pak itu diprosentasnya sedikit banget pak dari 100% dari itu mungkin ya sekitar ya 5% 5% ya wajar lah pak orang bisnis gak bisa 100% ya betul kebetulan saya sendiri pak tuh proyek saya sendiri saat ini saya lagi relokasi dua lokasi pak satunya dari Jakarta ke Macalengka satunya dari Anderang ke Jogja kita relokasi Jogja juga bagus pak bagus pak Alhamdulillah Jogja kan lawannya berat pak itu kan makanan murah-murah dari Jogja iya tapi pada faktanya ya makan dengan yang katanya murah-murah itu ya pak prakteknya ketika kita makan ya kalau contoh nasi-nasi yang sedikit itu pak sekok kucing iya sekok kucing dengan nilai berapa? 3 ribu iya 3 ribu tapi faktanya kalau kita makan ya kita ambil telur ambil gorengan ambil ini ya habisnya banyak juga 15-20 juga ya pak menyesuaikan gak pak warta PKB tapi kalau disitu harganya ikut lebih murah dibanding yang di Jakarta iya selama ini untuk harga jual sama pak sama ya Pak bahkan Bali pun sama Oh Bali juga sama sama iya 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 kalau nasi ayam ya 15-20 lah kira-kira ya pak kalau 13 pak oh 13 13 ribu nanti kalau tambah apa namanya sayur sayur itu baru tambah 2 ribu tambah 2 ribu 15 itu kelebihannya ya Nah kalau Jabodetapik ini kan saya lihat WKP udah mulai bergeraknya ke keluarja Jabodetapik memang Jabodetapik jelek ya Pak ya bukannya jelek Pak masa depannya gimana masih sangat memungkinkan masih memungkinkan cari lokasinya susah kenapa ya satu kadang kita terkendali jarak Wah Oh terlalu rapat kalau memang minta wilayah Jabodetapik ya saya sarankan untuk yang agak minggir-minggir masih jaraknya masih aman depok Bogor gitu ya jangan di tengah-tengahnya kota udah padat banget tapi pasti ada Pak pasti ada celahnya kemarin temen saya ngajuin Pak Yudi datengin bagus ini Pak lokasinya di daerah situ masih ada peluang ya Pak ya masih ada peluang Pak cuman memang harus bersabar lah Pak cari lokasinya nah kalau-kalau ya Pak ada yang nawarin luar negeri gimana Pak Malaysia misalnya kita pernah Pak ditawarin pertama di Singapura yang kedua di London Pak waduh masuk angin semua cuman kembali lagi ya kita keterpasan SDM Vietnam terakhir Vietnam Oh Vietnam kalau di Vietnam itu terus terang sudah ada lokasinya Pak sudah sudah kasih tunjukan apa namanya tunjukan lokasinya udah Sherlocknya saya suruh ke sana ya tapi kembali lagi waktu itu saya bikin status juga yang mau ke Vietnam siapa nggak ada yang daftar Pak itu orang Indonesia di sana atau orang Vietnam yang orang Indonesia Pak orang Indonesia tinggal di Vietnam iya kalau yang di London juga itu orang Indonesia tinggal di sana ya mungkin targetnya komunitas Indonesia dulu ya betul memang contohnya di Vietnam itu dia kayak penampungan Pak Oh penampungan itu memang itu banyak orang-orang Indonesia di sini memang ada banyak orang-orang Indonesia kangen masakan di Indonesia tergendala SDM juga kalau ke sana gitu tapi bahan-bahannya susah nggak Pak saya tanyakan ke mengajak ke sana memang enggak enggak ini Pak enggak enggak aneh-aneh enggak susah ya enggak susah bisa lah ya Pak kalau masa di sana nah kalau lihat prospeknya ke depan ini sudah sudah jenuh belum sih Pak wartegnya manusia sih nggak ada jenuhnya ya Pak belum ya malah lebih semangat Pak ya dengan banyaknya kompetitor-kompetitor ya kita lebih semangat lagi Indonesia sekarang kira-kira ada berapa warteg sih Pak seluruh Indonesia perkiraan Pak Kadirin kalau dari WKB grup sendiri kan 1300an ya Pak iya mungkin di atas 5.000 Pak kalau 5.000 iya di atas 5.000 dan itu masih jauh ya Pak ya dari jenuh Oh masih jauh masih bisa memungkinkan yang paling top Warteg omsetnya sehari berapa Pak ada 8 juta Pak itu paling top ya Pak ya paling top termasuk yang top-top ya Iya 8 juta 7 juta itu bagus-bagus Oh Jakarta Jakarta itu Jakarta Pak untuk luar Jakarta juga ada Pak yang dengan omset 7 juta 8 juta ada ada daerahnya seperti apa Pak kantor perumahan kebetulan memang pabrik Oh ada kantor ada kantor memang kan tempat-tempat lokasi atau yang bagus itu diantaranya pabrik ya Pak terus rumah sakit pabrik atau tempat tinggalnya orang-orang pabrik Pak itu juga bagus Pak pastinya disitu banyak kos-kosan iya iya itu kalau pabrik saya khawatir ada cateringnya nanti itu jadi inceran kita Pak yang tempat kos-kosan itu kos-kosannya orang-orang pabrik termasuk salah satu yang direkomendasikan cari di wilayah itu pabrik-pabrik ya Pak pabrik terus rumah sakit seperti tadi Pak terus rumah sakit kampus juga bagus Pak kampus mahasiswa mahasiswa makan warteg juga ya makan warteg Cuma kadang kita terkendala Sabtu Minggu ya terkendala Sabtu Minggu ya Sabtu Minggu tapi ya tetap 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 dapatlah masih 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 bisa Sabtu Minggu dan biasanya kalau barang rusaknya gimana Pak itu kan masak bisa rusak Pak bisa itu nantikan diambil dari uang parasional Pak berarti nanti di laporan itu masuk contoh beli piring nih Pak berarti masuknya masuk pengeluaran harian Pak Oh maksud saya kalau sayurnya rusak Oh sayurnya rusak kalau sayur rusak itu kan kita kan ini Pak Pertama pagi masak nih pagi Biasanya jam 2 kita angetin Pak 2 siang 2 siang diangetin kita angetin kalau masih masih juga nih Pak nanti jam 8 itu diangetin lagi Pak kalau sampai jam 12 kita buang Oh kalau sehari ya berarti tapi sayur atau daging Pak sayur Pak sayur kalau daging masih bisa diolah Pak Oh daging masih bisa diolah kalau kebanyakan siang sayur ini ya rata-rata habis sih Pak ya kalau masanya enggak terlalu banyak-banyak berkirakan mending kalau ramai ya kita nanti masak lagi jam 2 itu masak lagi itu seperti itu jadi sudah diatur ya bisa lah kalau kayak contoh ayam yang mungkin enggak laku nantikan besoknya bisa kita olah lagi Pak di sambal atau di kecap wah luar biasa sekali nih saya sudah punya dua Pak warteg karisma ini luar biasa makanya saya sering sharing karena saya lihat menarik Pak ini memang harus mengindonesia mewartekan Indonesia baik nanti mungkin atau Pak Kadirin ada yang mau disampaikan ke teman-teman pertama terima kasih sama Pak Piponi sudah mengundang saya barangkali ada teman-teman atau investor baru yang mau masuk ya ya silahkan nanti bisa menghubungi kami ya nanti kita tulis di sini ya Pak ya 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 kita tulis di sini biar teman-teman lebih gampang eh iya ya kalau bisnis warteg ini ya yang namanya bisnis Pak mohon maaf ya Pak ini bisa-bisa berhasil bisa tidak pasti pasti nggak mungkin 10% nggak ya kadang-kadang ada yang komplain kok satu ini seperti ini gitu yang namanya bisnis-bisnis dimanapun ya baik bisnis itu warteg atau apapun pasti bisa juga berhasil bisa juga gagal Pak tapi keuntungan di warteg karisma hari ini bisa relokasi bisa relokasi makanya kalau relokasi itu semaksimal mungkin harus lokasi yang bagus Pak jangan sampai gagal lagi itu ya karena sekali investkan tadi 80 juta 100 juta Wah kalau sampai gagal repot makanya saya tuh seneng dengan teman-teman dari WKB ini karena sering nolak in lokasi ini ini kurang bagus Pak uh kalau menurut saya lebih baik ditolak-tolak Pak daripada dipaksain buka ntar malah hasilnya nggak bagus kayak tadi yang temanggung tadi ya Pak ya kalau emang nggak memungkinkan Wah jangan dipaksain Pak jadi kalau dipaksain repot ya kita kan butuhnya komunikasi terus silatuhin terus kan seperti itu Pak kalau kalau saya kasih lokasi-lokasinya bagus secara otomatis itu kan minta lagi kan Pak ya tapi kalau jelek udah berhenti di situ nanti keluarnya Wow begini-begini kan seperti itu Pak makanya kita selektif Pak untuk lokasi kita selektif jadi investor juga boleh minta lokasi ya Pak bukan harus ngajuin gitu ya Pak enggak bisa Pak oh bisa minta lokasi kalau pas ada saya ditawarin itu juga bisa bisa untuk permintaan lokasi bisa kami penuhi apabila disitu sudah ada outlet ya Pak oke contoh kayak saya minta minta Jogja nih Jogja saya bisa nyuruh tim saya ke sana Wah Jogja mesti saya ini saya nomor satu ini Pak Baris langsung nomor satu ini asal saya Jogja Oh kalau asalnya sudah ada WKB lain disitu itu lebih memungkinkan bisa kami carikan tapi kalau yang belum lihat contoh Medan kan belum ada nih Pak ya paling tidak saya ke sana harus ada lokasi dulu baru kami survei Pak ada ya ada lokasi ya menarik ya teman-teman ya ternyata ini WKB ini luar biasa nah teman-teman nanti yang pingin tanya lebih jauh ke Pak Kadirin bisa hubungi nomor ini ya mudah-mudahan teman-teman sukses WKB ini nanti kita jadikan seperti McDonaldsnya Indonesia ya di mana-mana ada sukses untuk semuanya ini kan produk nasional ya jadi banyak kalau bisa nanti berikutnya itu tadi Vietnam Singapura ke Inggris ya Pak ya jadi kalau kita lagi jalan-jalan luar negeri kangen warteg kangen makanan kangen makanan ya bisa ya bisa res area juga sudah ada Pak res area juga ada resnya di 166 ya kilometer 166 yang Pabrik Gula itu bukan berbes bukan berarti di lokasinya di Majalengka Oh Majalengka di kilometer 166 itu ada wartegarisma Bagari atau WKB yang dari era Jakarta ke Cirebon Jakarta Cirebon Jakarta Jakarta eh bukan dari Jakarta ke Tegal Oh ya 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 kilometer 166 yang ada pom bensinnya yang ininya gede banget itu saya biasa ngisi bensin di situ ya 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 karena sebelumnya jauh sekali itu Pak itu yang res area terakhir sebelum masuk Cirebon betul 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 ya saya biasa ngisi bensin di situ oke teman-teman nanti bisa langsung kontak ke Pak Kadirin terima kasih Pak Kadirin atas kehadirannya sukses selalu buat WKB salam juga buat Pak Yudi iya oke sampai ketemu di video yang lain sukses selalu salam pasif income properti terima kasih telah mengikuti video hingga selesai untuk yang belum subscribe ayo subscribe channel Pippo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan silahkan daftar melalui nomor berikut terima kasih telah menonton!